Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara gelar kejuaraan nasional tinju Junior Yacht 2019 di Gormini Futsal Bispora Sumut, Jalan Pancing Medan. Dalam kejuaraan ini, 276 petinju yang berasal dari 21 provinsi di Indonesia akan bertanding memperebutkan Piala Kejati Sumut. Kejuaraan ini langsung dibuka oleh Kepala Kejatisu, Fahruddin Siregar, didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina, Johny Asadoma. Pada hari pertama kejuaraan Senin malam, tim Tuan Rumah Sumatera Utara bertemu dengan tim dari Sumatera Barat, kemudian dilanjut dengan tim Bengkulu yang berjumpa dengan tim asal Musa Tenggara Timur. Fahruddin Siregar, Kepala Kejati Sumatera Utara, mengharapkan kejuaraan tinju ini dapat membentuk karakter anak-anak muda dan menjauhi narkoba yang dapat merusak masa depan. Dan direncanakan kejuaraan ini akan berlanjut tahun depan. Kita harapkan ekspertinitas dan ini membentuk karakter anak-anak muda ya, untuk menjaga daripada tidak beneran kehidupan sehari-hari, untuk jauh dari narkoba, paling tidak itu yang harapan kita. Sementara itu, Johny Asadoma, Ketua Umum PB Pertina, menjelaskan bahwa pemenang dari kejuaraan tinju ini akan diikutkan dalam pelatnas kejuaraan tingkat Asia di Dubai, di mana akan diselenggarakan pada awal Oktober tahun ini. Pertandingan dilakukan dalam durasi tiga ronde. Untuk besok, pertandingan akan digelar mulai siang hingga sore hari, kemudian dilanjutkan hingga malam.